Hai 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 emosi apa-apa Sikmah yang diambil dari peristiwa ini buat bahwa ini banyak-banyak harus mahargai orang lebih gak boleh emm selalu bilang Alhamdulillah juga apapun kejadiannya mau itu menurut orang gak bagus saya bilang Alhamdulillah ya seperti subscriber turunnya saya bilang Alhamdulillah karena saya tipinnya 19 juta turunnya cuma 200 Alhamdulillah jadi selalu positif mainnya itu harus ada ya saya selalu belajar seperti itu dan setelah pikiran seperti itu enteng gak ada kejadian apa-apa kepala juga eringan ya belajar sih karena ya menyenangkannya sudah berkali-kali ya seperti ini dan sekarang juga masalahnya juga gak tahu dari mana ada aja dari yang dulu yang sekarang apapun itulah mau postingan mau apapun itu yang saya pun gak tahu masalahnya dimana sih gitu kadang-kadang saya gak tahu tapi akhirnya lama-lama juga tahu cara menikapinya masalahnya tapi kalau pas urutan kita introveksi ya bener gak sih gue bener kalau salah apa dan kalau pas salah ya saya kesana ada yang ingin lain sampaikan kepada netizen atau masyarakat Indonesia mungkin kalau saya sih penilaian mereka apapun itu saya gak pernah apa sih namanya apapun apa pemikiran mereka kepada saya saya gak pernah mengatur ya terserah mau dia seneng mau dia apa mau dia gak suka saya sih gak apa-apa sama sekali jadi mau saya bilang sekarang apa yang mau dikasih tahu kena itu gak ada apa yang pemikiran dia aja ke saya mas saya iya saya mah kayak begini aja reaksi Mbak Paula ketika Mas Balim sampai dibully kayak gitu gitu seperti apa dia gak ada saya bilang gak usah baca karena lagi ada anak kedua juga gak usah gak usah baca ya memang apa ya karena memang caranya kita harus tahu juga sih maksudnya berkempang apa masalahnya dimana siapa yang ikut campur dan itu doang yang saya tahu eh si ini buat ini si ini buat ini ada lagi nih ini ini cuman tahu itu doang tapi saya untuk membacanya gak sedikitpun gak untuk support dari Mbak Paula sendiri untuk Mas Balim kayak gimana sih? ya semua tergantung saya aja sih Mas Balim apa sih yang disampaikan kake suhut ke Mas Balim ketika kemarin Mas Balim para soalan urusannya ada tiga ya dia minta maaf ada tiga dia minta maafnya selain saya minta maaf ya dia minta maafnya kalau misalkan maaf kalau kakaknya itu eh ada anaknya Dodi yang ngomong di mana wartawan kadang-kadang juga kan yang dengan narasi atau gak gimana jadinya negatif semuanya dia minta maaf pertanyaan wartawan itu dia minta maaf itu gak pampung wajar mereka juga cari berita dan yang kedua juga eh podcastnya Nikita dia minta maaf karena dia tidak tahu kalau misalkan ada tiga orang juga dan juga ehm dia tidak tahu sebelumnya ada masalah dan tidak tahu juga kalau itu akan ke jalur hukum jadi kalau saya tidak mau dia minta maaf juga gak apa-apa saya gak ngelihat juga saya bilang yang ketiga dia maaf kalau dia minta-minta umat sudah akhirnya ya menyenangkan kok menyenangkan banget bertemu wartawan itu ada syarat dalam pertemuan itu artinya kan ini perdamaian ada syarat dari dua pelihak atau memang murni gak ada gak ada mas oke dua pertanyaan yang mas Rahim Pak kata kaki sebut ini kan dia adalah perdagang buku nah ada terbersif untuk membantu seperti apa untuk perdagangan bukunya kalau itu biar saya sama dia ajain tahu ya nanti jatuhnya lain lagi terima kasih